Intro Sudah putus, Richard Kell nangis bongkar perjanjian dengan jedar Aku gak mengutamakan Jess Richard Kell akhirnya membongkar apa yang terjadi sebenarnya dengan dirinya dan Jessica Iskandar Dalam vlog terbaru milik Melanie Ricardo yang tayang pada selasa 4 Agustus 2020 Richard Kell menyuarakan isi hatinya selama ini Seperti yang kita tahu hubungan jedar dengan Richard Kell harus berakhir Belum lagi ada sindiran-sindiran yang gencar dikeluarkan oleh Eric Bana Iskandar Yang membuat sosok Richard Kell semakin dicari Akhirnya ia membuka semuanya tanpa tedeng aling-aling Tidak hanya dengan jedar, selama hampir 3 tahun hubungannya Richard Kell juga membangun hubungan dengan Elbara Bahkan bocah kecil tersebut sudah memanggilnya dengan sebutan daddy Makanya Richard Kell memilih untuk tidak membicarakan soal hubungannya dengan jedar Soalnya itu adalah urusan pribadi mereka yang ia pilih untuk pendam sendiri To be honest, kalau kita ngomongin soal hubungan aku sama Jess Itu pribadi banget kan? Dan semua orang gak bisa tahu apa ayah Kenapa ya? Mereka ada masalah Dan itu sometime Yang gue juga berhak untuk I don't need to share Karena itu juga perifat life kan, ujarnya Namun ternyata ia sudah membuat perjanjian dengan jedar soal Elbara Dikatakannya Richard Kell berjanji akan masih selalu ada untuk Elbara The thing with El Aku sudah buat janji dengan Tuhan dan Jess Kalau aku akan be there for El Kalau keluarga Jess dan Jess boleh kan Dan El juga boleh kan Like I already said I will always be there if he needs me Aku sih merasa anak kecil seperti dia Gak salah Hati dia Semua pengalaman yang aku kasih ke dia selama ini Itu asli dari hati aku Dan for me I will not break that Jadi I won't break the promise Kalau dia mau apa-apa Aku akan coba yang terbaik Kalau aku gak kerja Tambahnya Makanya ia mengaku Tidak memprioritaskan jedar Namun Elbara Pasalnya Richard Sudah kepalang cinta pada bocah kecil itu Bahkan ia sampai menitikan air mata Saat membicarakan soal Elbara To be honest Aku gak put Jess first Tapi dia atau Elbara Orang bisa bilang Dia bukan darah daging aku Dan aku harus respect sama keluarga dia Tapi semua yang aku kasih ke dia It's real Dan aku gak bohong Jadi for me I'll be there Kalau dia mau look up to me for something Or dia pengen aku pasti aku ada Katanya lagi Karena itu Richard Berharap kalau keluarga jedar masih memperbolehkannya Untuk bertemu dengan Elbara Sampai kapanpun Soalnya ia juga ingin jadi sosok yang bisa Elbara Semoga keluarga Jess dan Jess bolehkan untuk masih bisa Enggak harus bapak Tapi jadi figure Yang bisa dia look up to anything I can be uncle It doesn't matter what it is But if he wants to look at me for a moment Dan aku akan ada disitu Karena aku juga percaya He needs someone to pass him forward Dan semoga aku bisa melakukan itu Bungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!